Pemirsa terdapat lebih dari 1,3 juta pekerja yang perlu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini lebih dari 600 ribu pekerja yang telah terlindungi dan lebih dari 700 ribu pekerja belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Seto Cahyono, saat menggelar buka bersama media yang ada di Jambi. Ya, pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Halim Adrian, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kito. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi melangsungkan kegiatan media gathering yang berada di Suga Launch Mendalo pada Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan media di Jambi, yang dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Seto Cahyono, bersama jajarannya. Dalam kegiatan tersebut, Seto Cahyono menyampaikan bahwa di Jambi terdapat lebih dari 1,3 juta pekerja yang perlu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun hingga saat ini, lebih dari 600 ribu pekerja yang telah terlindungi dan lebih dari 700 ribu pekerja belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Dari 700 ribu lebih yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sebesar lebih dari 70% merupakan pekerja informal seperti pelaku UMKM dan usaha lainnya. Penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulannya, ribuan pekerja informal lupa bayar iuran, sehingga apabila terjadi resiko tidak dapat di-cover. BPJS Ketenagakerjaan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan telat bayar iuran. BPJS Ketenagakerjaan akan masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya agar semakin banyak perusahaan yang peduli dengan pekerjaannya dan mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ditanya terkait dengan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, Seto menyebutkan bahwa sejak tahun 2023 hingga 15 Maret lalu tercatat sebanyak 1.823 kasus dengan klaim yang dibayarkan sebesar lebih dari 1,9 miliar rupiah. Sedangkan selama 3 bulan terakhir tercatat ada 89 kasus dengan dana klaim yang disalurkan sebesar 93 juta rupiah. Setiap pekerja yang di PHK tahu perusahaan bangkrut, maka akan mendapatkan jaminan program ini, namun tidak berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kita perusahaan dan perusahaan menengah kontrol kesil yang peduli terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, peduli terhadap perlindungan kepada kendaraan kerjanya. Kalau pemerintah daerah otomatis berlindungan bagi pekerja di lingkungannya dia, di provinsinya dia, atau di kabupatennya, atau di kotanya. Kalau di perusahaan, otomatis dia berusaha terhadap pekerja yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Terima kasih.